Berjihad dengan harta jauh lebih berat daripada berjihad dengan nyawa Berjihad dengan harta lebih berat daripada berjihad dengannya nyawa Ayo siapa yang mau ikut perang? Oh siap semua, boleh ke rumah ambil parang, ambil pedang Cepat geraknya, kalau nyawa Tapi ketika ada pengumuman, ayo siapa yang mau menyumbang? Hilangan semua Siapa yang mau ikut perang? Keluaran semua Siapa yang mau ikut nyumbang? Berdiam semua Karena berjihad dengan harta lebih berat daripada berjihad dengannya dengan nyawa Kenapa bisa berat? Karena harta ini salah satu yang paling dicintai oleh manusia Harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia Sehingga disebutkan oleh Allah SWT orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah SWT dengan harta mereka Dengan nyawa-nyawa mereka Lebih tinggi derajatnya di sisi Allah SWT Mereka berjihad bukan hanya dengan nyawa Tapi mereka pun berani mengorbankan harta Ketika harta tersebut ringan bagi mereka Mereka maka nyawa pun lebih ringan Di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Hal adullukum Ala tijarutin Tunjikum min azabin alim Wahai orang-orang yang beriman Maukah kalian Aku tunjukkan Aku tunjukkan Ala tijarutin Atas perdagangan Tunjikum min azabin alim Yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih Allah berikan cara Allah berikan bocoran Wahai orang-orang yang beriman Maukah kalian Sudikah kalian Aku tunjukkan Kata Allah Suatu perdagangan Yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih Azab yang pedih itu dimana Di akhir Di akhiran Azab yang paling pedih itu di akhiran Ketika dikekalkan oleh Allah Masuk ke dalam neraka Itu azab yang paling pedih Dan Allah beritahu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Satu perdagangan Yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih Yang pertama kata Allah Tu'minu nabillah Taklah kalian beriman kepada Allah Wa rasulih Beriman kepada Utusannya Wa tujahiduna fi sabi lillah Dan kalian berjihad di jalan Allah SWT Bi amwalikum Wa anfusikum Dengan harta-harta kalian Dan nyawa-nyawa kalian Diberitahu oleh Allah Suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan Dari azab yang pedih Beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Dan berjihad di jalan Allah Dengan harta adanya Membantu Jihad itu kan banyak artinya Kalau jihad yang sesungguhnya kan itu artinya Apa namanya Berperang Berperang Ya